Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang untuk semua peserta adik-adik yang kami banggakan dan untuk semua para pengawal, pendamping yang terus semangat mendampingi anak didiknya mudah-mudahan diberkahi dan diritahui oleh Allah sehingga ke depan anak-anak kita menjadi generasi emas yang mampu membawa agama Islam lebih baik lagi dan wabil khusus untuk membawa negara Indonesia lebih berkembang baik Amin ya robbal alami Ya kami dari jajara Dewan B kesan-pesan terkait dengan acara Syiar Ramadan Aksi Ajang Kerasi Seni Islami SMA Negeri 1 Banyumas secara keseluruhan acaranya bagus dan harus menginspirasi kita semua yang mudah-mudahan itu tetap terjaga artinya kalau bisa acara ini rutin diadakan karena memang dengan wasilah acara ini ini akan bisa menjadi wasilah untuk menggali potensi-potensi anak-anak anak-anak didik kita, adik-adik kita karena tanpa ada acara yang seperti ini saya yakin para guru guru pun akan susah untuk mencari bakat-bakat terpendam atau menggali bakat-bakat terpendam dari adik-adik kita karena dengan wasilah ini, ajang seperti ini saya yakin ini para pendamping, para guru oh ternyata anakku ini ada bakat nih, oh hafalannya bagus, oh ternyata mentalnya ada tinggal dikembangkan dan lain sebagainya jadi secara umum acaranya terselenggara dengan baik, bagus dan mudah-mudahan namanya juga suatu kegiatan pasti tak ada gadi yang tak retak, ada kekurangan sana sini tapi itulah namanya manusia, gak akan mungkin sempurna namun kita upayakan harapannya ke depan tetap diadakan rutin dan bisa lebih baik lagi itu pesannya dan itu kesan dari kami dan selanjutnya pesan untuk adik-adik kita tetap semangat belajarnya yang nanti mungkin tidak disebutkan sebagai juara tapi yakinlah adik-adik semua hari ini menjadi juara semuanya kenapa? karena adik-adik punya mental yang lebih dibandingkan dengan yang lain karena adik-adik semua ini sudah menjadi manusia-manusia pilihan di sekolahnya masing-masing karena kalau gak dipilih gak mungkin maju ke sini kan gitu enggak artinya ketika dipilih pasti punya sesuatu yang lebih yang mungkin ini bapak ibu pendamping bisa mengembangkan sehingga ini akan menjadi bibit yang luar biasa di sekolah masing-masing untuk rekomendasi kira-kira SMA Negeri Satu Banyumas ini sangat recommended gak sih Pak untuk anak-anak kelas 9 yang ingin melanjutkan sekolah kejenjang berikutnya iya kalau dibilang sangat recommended saya garansi SMA Negeri Satu Banyumas sangat recommended untuk adik-adik yang mau melanjutkan kelas 1 di tingkat lanjutnya lagi untuk usia kelas 9 B atau MTS ya kalau SD masih agak jauh jadi harus masuk SMP dulu baru bisa masuk SMA tapi untuk yang anak-anak tingkat SMP atau MTS derajat yang sudah kelas 9 SMA Banyumas recommended sekali untuk adik-adik semua kalau mau melanjutkan kalau ada sekolah yang dekat dengan kualitas yang bagus mengapa harus nyari sekolah yang jauh cocok? cocok iyalah kalau dekat itu ya kalau dari sekolitas semua sekolah sama artinya kembali lagi ke manusia-manusianya adik-adiknya tapi keuntungan kita kalau sekolah dekat irit di ongkos pasti loh kalau mau ke Pring Sewu paling enggak 10 ribu untuk bensin itu kalau enggak jajan belum jajannya dan sebagainya tapi kalau ke Banyumas 10 ribu bisa satu minggu kalau mau naik motor kan gitu jalan kaki pun bisa itu dari sisi keuntungan dari situnya ya tapi kalau dari sisi kualitas saya rasa semua sekolah sama tapi kalau di SMA Banyumas kenapa saya mengatakan recommended karena ada sistem double track ini yang saya juga agak kaget dulu saya pernah mengajar di sini saya menjadi salah satu guru SMA Banyumas saya belum mengenal istilah double track nah sekarang kok ada double track wah ini luar biasa ya artinya bakat-bakat terpendam dari adik-adik semua akan dapat digali di SMA Negeri 1 Banyumas mungkin itu saja eh dari saya ada lagi cukup nggak cukup ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bapak Ibu juga apabila ada pesan-kesannya Ibu terima kasih terima kasih